Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang habib Yang mengeluarkan pernyataan yang berbunyi Bahwasannya satu orang habib Jauh lebih mulia daripada 70 kiai Pernyataan inilah yang membuat saya membuat video ini Karena saya merasa pernyataan ini telah merendahkan kemuliaan kiai Yang saya anggap selama ini kiai adalah orang yang pantas dihormati dan dihargai Serta dimuliakan Buat saya Seorang yang podoh Tapi beradab Jauh lebih mulia daripada sejuta habib tak berakhlak Sepertimu Mu Lo Para kiai Selama ini mengajarkan kepada para santrinya Kepada seluruh masyarakat Indonesia Yang beragama Islam Untuk mencintai Menghargai Menghormati dan memuliakan Keturunan Rasulullah Sehingga kami selama ini Mengikuti patuh dan taat kepada perintah kiai Yaitu Mencintai Menghormati Menghargai Memuliakan Habib Tapi ketika Lo Lo yang minta No Siapa elu Karena kami meyakini Inna akramakum Aindallahi atsqokum Inna allaha alimun khabir Sesungguhnya Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu Allah maha mengetahui dan maha mengenal Siapa yang bertakwa Siapa yang mulia di hadapannya Bukan elu Kami memuliakan orang Tanpa harus diminta Kami menghormati Mencintai Menghargai orang Tanpa harus Diminta Tapi ketika kau merengek Mengemis Menghibah Untuk dicintai Dihargai Dimuliakan Bagi kami Bagi kami No No Mestinya kalian mikir Kalian itu siapa Kalian dari mana Kalian disini itu Numpang Sudah numpang Hidup enak Hidup enak Mobil mewah Rumah megah Mau apa aja mudah Jangan bikin resah Jangan bikin gaduh Jangan bikin rusuh Jangan bikin Kisruh Itu namanya Lo bangkitin Macan tidur Diam kami Senyum ramah kami Bukan berarti kami Tidak bisa Menerkam Ingat itu Camkan itu Tebarkan saja Ilmu agama Dengan baik Tanamkan Akhlak-akhlak Rasulullah Kepada masyarakat Indonesia Jangan kau Tanamkan Kebencian Jangan kau Tanamkan Cacimaki Itu akan Memecah Belah Persatuan kami Kemerdekaan Indonesia ini Kami raih Dengan persatuan Dan kesatuan Ketika kau Mengusik Persatuan Dengan pengadu Dombaan Di antara kami No No Gue ganyang Lo Gue sikat Lo Mendidih Darahku Untuk Indonesia Ini Jangan Macam Macam Hidup yang Baik-baik Aja Paham Camkan itu Jalani Kehidupan Dengan Sebaik-baiknya Tanamkan Kedamaian Kenyamanan Jangan Jangan Bikin Ketakutan Dan Ketidak Nyamanan Ingat Tuh Baik-baik Dan juga Para Habaib Yang kami Muliakan Tolong Dikasih Tahu Itu Diingatkan Itu Habib Yang kurang Ajar Yang tidak Berakhlak Itu Suruh Dia Berkaca Diri Jangan Lagi Songong Gue Kepret Loh Kalau Songong Assalamualaikum